Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang di channel youtube lawangan kesehatan Video hari ini kita akan membahas mengenai informasi terbaru Lawangan yang ada di rumah sakit jiwa daerah sujarwadi yang ada di klaten Dan kebetulan rumah sakit ini sedang membuka lawangan yang lumayan banyak Jadi teman-teman bisa coba untuk mendaftar disini Dan untuk apa saja yang dibuka dan bagaimana cara daftarnya Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang baru menonton Jangan lupa untuk share juga ke teman-temannya Kalau ada informasi yang akan kita berikan ini bermanfaat teman-teman semua Dan jangan lupa juga untuk polong kita di instagram di ayat lawangan kesehatan Karena kita sangat update sekali di sana teman-teman Lalu kita langsung menikmati informasi lawangannya teman-teman Nah untuk informasi lawangannya ini bisa teman-teman lihat di website dari rumah sakit sujarwadi di rsjd sujarwadi Nah teman-teman tinggal cari aja Websetnya di rsjd.rm.sujarwadi Atau di rsjd.sujarwadi.jatungprof.go.id Nah selanjutnya teman-teman tinggal klik saja disini Atau nanti teman-teman bisa memberikan link di deskripsi video ini Untuk informasi link pendaftarannya Nah untuk lawangannya teman-teman bisa lihat di bagian informasi publik Kemudian di bagian informasi publik ini ada tulisan recommend Kita klik saja nanti akan ada suaranya teman-teman Jadi kita klik dulu ya Kita klik Kita tunggu dulu Kemudian selanjutnya di bawah ini di bagian sini ya Ada seleksi pegawai Sebenarnya ini sudah di share dari Februari ya Kemarin tapi masih belum dibuka sebenarnya Masih pengumuman saat sampai hari ini Dan akan dibuka teman-teman untuk Apa namanya pendaftarannya secara online Nah selanjutnya teman-teman tinggal klik saja di bagian sini ya Nanti akan muncul suara ya Ini ya teman-teman kita klik dulu Untuk lawangannya kita klik disini teman-teman Kita tunggu aja sebentar guys Ini agak susah ya teman-teman semua untuk Lawangannya disini tinggal klik ya sebentar kita Pengumuman rekrutmen pegawai BLUD non-PNS tidak tetap RSJD dokter Nah ini guys tadi ada suaranya ya Jadi teman-teman ini ada rekrutmen atau pengumuman rekrutmen Pengumuman rekrutmen pegawai BLUD non-PNS tidak tetap di RSJD dokter RM Sujarwadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 Ini ada di Klaten teman-teman Kalau nanyain untuk alamatnya ya Klaten teman-teman Nah apa saja yang dibuka teman-teman ini ya Sudah ada tapi kita akan bahas secara lengkapnya saja Ini di bawah teman-teman bisa lihat sendiri Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian pengumuman rekrutmen pegawai BLUD Kalau mau download tinggal klik saja disini ya Nanti kita ada suara download Ini teman-teman nanti klik di download Kita akan bahas dulu disini nanti Pengumuman rekrutmen pegawai BLUD RSJD tahun 2024 Nah itu teman-teman suaranya ya Nah ini nanti kita akan share di Instagram juga Jadi teman-teman jangan lupa follow kita di Instagram Kita akan bahas secara singkat saja teman-teman untuk pendaftarannya Karena memang pengumumannya agak panjang Jadi teman-teman nanti tinggal download saja dan bisa diteliti dan dibaca sendiri Nah untuk longannya ini SK nya sudah dari tanggal 21 Februari Untuk alokasi persetujuan formasi BLUD ini Dari tanggal 21 Februari 2024 ya teman-teman semua Oke untuk selanjutnya untuk persyaratan umum ya Saya kira sama kalau teman-teman mau mendaftar ya Ada WNI kemudian ada umur kemudian ada lain-lainnya ya Ini sama teman-teman Kemudian ada persyaratan khusus Ini juga bisa teman-teman baca ya Ini contohnya pelamar untuk formasi nutrisionis ahli pertama dan bidang rampil Telah memiliki pengalaman baca di rumah sakit jiwa yang diberikan dengan surat pengalaman kerja Nah ini bisa teman-teman baca sendiri Untuk persyaratan umum dan khususnya Untuk proses seleksinya atau tahap seleksinya Teman-teman bisa lihat yang pertama ini ada beberapa tahapan ya Ada sekitar banyak tahapan ya 10 tahapan Yang pertama ada seleksi administrasi teman-teman nanti mendaftaran secara online Kemudian selanjutnya ada persyaratan kartu Teman-teman nanti setelah mendaftaran nanti akan disuruh untuk mencintai kartu Nah untuk persyaratan kartu persyaratannya Ini untuk TKD ini ditebutkan sebagai bukti ya Bahwa teman-teman telah diterima oleh panitia apa namanya panitia penerimaan BLUD DRUD Kelaten Kemudian untuk kartu TKD sendiri Ini nanti membuat informasi ada nomor teksnya Kemudian ada nomor beserta Kemudian ada tempat tanggal air Kemudian ada formasi yang dilamar dan ada pas foto Serta QR kode Ya teman-teman Kemudian selanjutnya ini setelah selesai untuk kartunya Kemudian teman-teman akan melakukan tes kemampuan dasar atau TKD Nah untuk TKD sendiri ini melalui sistem tes menggunakan media komputer Teman-teman ya nanti untuk proses media komputer nanti akan diberitahukan Mungkin selanjutnya ya kalau teman-teman lolos di tes administrasi Nah untuk materi TKD Ini meliputi ada TWK, TIU, kemudian TKP Dan ada tes kompetensi dasar yang meliputi penguasaan pengetahuan mengenai kesehatan Atau TKP ya teman-teman semua Jadi untuk tesnya sama kalau teman-teman mau daftar PNS Dan ini ditambah tes ke kompetensi bidang ya teman-teman Ya tentang penguasaan kesehatan teman-teman semua ya Mengenai jurusan teman-teman semua Nah untuk selanjutnya ada pelaksanaan ujian tes kemampuan dasar Nanti tanggalnya akan ditentukan teman-teman Ini untuk kelulusan teman-teman bisa lihat Untuk kelulusan TKD telah ditentukan ya Untuk akumulasi nilai ambang dasarnya Jadi teman-teman ambang dasarnya yaitu 60 Jangan sampai salah teman-teman Dan teman-teman untuk ambang batas minimal ini Tidak ada peserta yang dinyatakan lulus Apabila ya tidak dinyatakan lulus Nanti penilainya diambil dari peringkat yang paling atas ya teman-teman Sesuai dengan yang dibutuhkan Jadi teman-teman kalau Semisal ya ini Yang dibutuhkan 2 orang Ternyata yang tes itu Yang apa namanya Yang dibutuhkan 2 orang Kemudian yang mengikuti tes 4 orang Dan nilai ambang batasnya Itu di bawah 60 Nanti akan diambil 2 yang paling atas teman-teman Jadi contohnya yang pertama 58 Yang kedua 57 Yang ketiga Yang ketiga 3 orang Yang ketiga itu Apa namanya 40 Jadi yang diambil yang paling atas yaitu 58 dan 57 Selanjutnya untuk teman-teman yang lolos tes TKD Ini nanti akan Dilakukan Apa namanya Ada pengumuman untuk tes kemampuan bidang ya Jadi yang lulus nanti akan diberitahukan Tes bidangnya Kemudian selanjutnya Ini ada juga tes psikologi dan MPI ya Ini nanti di Apa namanya Untuk MPI dan psikologi nanti dilaksanakan Di RCD, Dr. Sejarwadi, Provinsi, Jawa Tengah Dan untuk Biaya tes psikolog dan MPI Ditanggung oleh yang lolos TKP Jadi untuk Biayanya ini ada biaya ya teman-teman Semua Untuk biayanya hanya untuk tes psikologi dan MPI ya teman-teman Jadi Seperti itu Kemudian selanjutnya Jika teman-teman dinyatakan lolos tes psikologi dan MPI Nanti akan dilaksanakan tes wawancara Untuk teman-teman yang lolos TKP Dan telah menjalani tes psikologi dan MPI Serta wawancara ya teman-teman Dan Untuk pengumuman hasil akhir Nanti penerimaan PLD Non-PNS tidak tetap Nanti akan diumumkan oleh pihak sana Baik itu disananya Atau lewat email Ataupun ada nanti di website Di Apa namanya Websitenya Nah untuk formasi apa saja yang dibuka Kita bahas satu persatu teman-teman Nah untuk formasi yang dibuka Yang pertama ada Okupasi terapi Kemudian untuk kualifikasi pendidikannya D3 opokasi terapi Sebenarnya satu orang Kemudian terapi wicara Ini D3 terapi wicara Dengan STR satu orang Kemudian apoteker ahli Ini satu profesi apoteker Ditambah STR Kemudian asisten apoteker D3 permasi STR tentunya memiliki Kemudian teknik elektromedik Terampil minimal D3 teknik elektromedik Dan STR Operator layanan operasional Kelas jabatan 5 D3 elektromedik Kebanyak satu orang Kemudian ada perawat terampil Ini bisa teman-teman lihat Untuk perawat terampil Atau D3 keberawatan Dan STR Ini sebanyak 5 orang Yang dibutuhkan Jadi Apa namanya Lumayan Ya Maling lumayan ya Dan perawat ahli pertama Atau S1 nurse Ini sebanyak 1 orang Jadi Yang dibutuhkan Cuma sedikit-sedikit Di RCD Untuk formasinya Untuk nutrisionis ahli Ini ada 1 GZ Ditambah STR Sebanyak 1 orang Kemudian bidan terampil D3 kebidanan Dan STR Kemudian penyusun materi Hukum perundang-undangan Ini 1 hukum 1 orang Kemudian bidan terampil Ini 2 orang D3 kebidanan Kemudian operator Layanan operasional Kelas 5 Ini SMA Jadi teman-teman Yang mendaftar Bisa ya Ini 5 orang Yang dibutuhkan Lumayan banyak Kemudian ada Penadministrasi pengantoran D3 reka medis Ini sebanyak 1 orang Nah untuk reka medis ini Tidak perlu STR Ya teman-teman Sudah Biasanya kalau STR Kayak gini ya Ini tidak perlu Untuk STR Jadi teman-teman Yang D3 reka medis ini Bisa langsung aja Mendaftar Walaupun tidak membeli STR Kemudian ada Penelahan teknik kebijakan S1 Apa ini Banyak banget ya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini Yang dibutuhkan Sebanyak 1 orang aja Kemudian ada Penelahan teknik kebijakan S1 akutasi Keuangan Manajemen keuangan Bisa dendaftar Ini yang dibutuhkan Cuma 1 orang Kemudian ada Pengolahan data Dan informasi D3 keuangan Akutasi perbankan Ini sebanyak 1 orang Kemudian Penelahan teknik kebijakan S1 teknik sipil Ya Banyak 1 orang Kemudian Ya 1 orang ya Itu aja ya Yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit RSJD Sujarwadi Nah Gimana sih Cara daftarnya Teman-teman Oke guys Jadi kita akan bahas Untuk pendaftarannya Selanjutnya Yang pertama Teman-teman Menulis Lamaran ya Ditulis tangan Jadi dengan tinta hitam Di tanda tangan Berbahasa Indonesia Dan dibutuhkan Matraya yang ditujukan Ke RSJD Dr. Jawa Di Provinsi Jawa Tengah Dengan mencantumkan Nomor Telepon Dan latar belakang merah Kemudian scan Asli surah Lamaran Scan asli jajah Dan terhasil milai Kemudian scan asli STR ya Bagi formasi Yang mengharuskan STR Kemudian scan asli KTP Atau surah keterangan Telah melakukan Perekaman KTP elektronik Kemudian SKCK Kemudian ada scan Surah pernyataan Bermatray 10 ribu rupiah Ini bisa teman-teman Baca nanti Ada contohnya Mungkin di paling bawah Kemudian ada scan Surah keterangan Sehat fisik Dan mewas narkoba Dari rumah sakit pemerintah Yang paling lambat Ini ya 2 minggu lah Dari pembuatan Kemudian selanjutnya Ada scan asli Keterangan pengalaman Kerja jika ada Kemudian scan asli Sertifikat pelatihan Jika ada ya Teman-teman Apalagi kalau berawat Pasti ada PT jelasnya Kemudian ada pengajuan Lamaran berdasarkan Pada yang dibutuhkan Dan dibuka Kualifikasi pendidikan Yang dipersyaratkan Atau suai formasi Teman-teman Kemudian Setiap peserta Mendaftar melawan Hanya diperolehkan Mendaftar satu ya Teman-teman Satu orang aja Satu formasi ya Untuk pendaftaran Ini pemberkasan Atau pengunggah berkas Ini sudah mulai ya Dari tanggal 1 Sampai dengan 13 Maret Jadi masih ada Sekitar 6 hari lagi Jelah teman-teman Bisa mencoba Untuk latar Nah untuk berkas lamarannya Diunggah dimana Nanti kita bahas Di akhir teman-teman Nah ini udah ada ya Berkas lamarannya Kita bahas di akhir Jadi Teman-teman Bisa Masuk ke sini Dan nanti kita akan Memberikan link Yang ada di deskripsi Video ini Dan untuk jadwal pelaksananya Teman-teman Bisa lihat Di sini ya Ini ada banyak kali Untuk Pembentukan Tanggal 23 Kemudian pengumumannya Ini sudah dari Tanggal 28 Februari Kemudian untuk Pengumuman di website Ini sudah dari Tanggal 28 Sampai hari ini ya Tanggal 7 Kemudian Masa pendaftaran pelamar Tanah pelu berkas Ini 1 Maret Sampai dengan 13 Maret Masih dibuka Kemudian seleksi administrasi Oleh tim pengadaan BNUD Ini tanggal 14 Sampai 16 Kemudian penetapan Hasil seleksi Tanggal 18 Kemudian pengumuman Hasil seleksi administrasi Ini tanggal 18 Kemudian persiapan TKD Ini tanggal 19 Kemudian Pelaksanaan tes TKD Ini tanggal 20 Kemudian Pengolahan hasil TKD Tanggal 22 Kemudian penyerahan hasil TKD Ini tanggal 25 Kemudian penetapan Kelulusan Ini tanggal 25 Kemudian pengumuman Hasil TKD Ini tanggal 26 Kemudian untuk Pelaksanaan tes TKB Ini tanggal 1 Sampai dengan tanggal 3 April Masih Bagaimana Kemudian pengumuman Hasil tes TKB Tanggal 5 April Kemudian tes Psikolog Dan MMPI tanggal 17 18 TKB Wawancara 19 22 Kemudian pengumuman akhir Tanggal 26 April Dan pengangkatan Megawai Belude Non-PNS Tidak tetap Ini tanggal 26 April 2024 Dan pengangkatan TMT Pengangkatan Megawai Belude Tanggal 1 Mei 2024 Lain-lainnya Ini bisa teman-teman Baca sendiri ya Teman-teman Oke untuk Pendaftarannya Teman-teman Bisa mengunjungi Website ini ya Kita klik saja Nanti kita akan Memberikan link Di deskripsi Dan Tentunya Ini untuk teman-teman Yang mendaftar Ini wajib Untuk melakukan Pembuatan akun Teman-teman Dan untuk Pembuatan akun Teman-teman Tinggal klik saja Yang di bagian sini Nanti Apa namanya Untuk mendaftarannya Teman-teman Tinggal ikuti saja Karena saya Tidak mau mendaftar Teman-teman Tinggal masuk saja Nanti tinggal di sisi Dan upload Berkasnya ya Teman-teman Nah ini yang Teman-teman Yang belum memiliki akun Kalau sudah memiliki akun Tinggal klik saja Di sini Nanti tinggal Memasukkan email Dan passwordnya Jika belum Teman-teman Tinggal klik saja Di bagian sini Nanti teman-teman Disuruh untuk Memasukkan nick Email Dan passwordnya Kemudian Konfirmasi Password Dan buat akun Nah setelah selesai Kemudian Teman-teman akan Dapat email Dan selanjutnya Teman-teman Tinggal memasukkan email Dan passwordnya Teman-teman semua Kemudian tinggal Login Lanjutkan Dan nanti otomatis Teman-teman akan disuruh Untuk mengupload Berkas-berkas Mendaftarannya Nah mungkin cukup Seperti itu ya Bagaimana cara mendaftaran Di RSJD Sujarwadi Dan silahkan Teman-teman yang berminat Silahkan bisa langsung saja Mendaftar di rumah sakit RSJD Sujarwadi Momong Sedang dibuka Nah mungkin cukup Sekian saja informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan buat nonton semua Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Jangan lupa untuk menikmati Nyalakan notifikasinya Dan jangan lupa Sebenarnya Ganti saja informasi Yang kita memberikan ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video kita selanjutnya See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax